Oke kembali lagi bersama saya di Kapten Yugi di GTV Channel Oke kali ini kita akan review pelatih lagi Atau manajer di PES 2021 Mobile lagi Yaitu manajernya adalah Yaitu manajernya adalah seorang Andrea Pirlo Oke langsung saja kita lihat si Andrea Pirlo ini Andrea Pirlo itu menyerangnya 4222 Bertahannya juga 4222 ya Sama saja Nanti kita akan rubah Lalu adaptasinya 77 Bisa dikatakan adaptasinya cukup rendah juga Kemampuan manajemen dari Andrea Pirlo Cukup mengecewakan ya Bu ya 770 Jadi konsumen tidak bisa menurunkan full squad blackball Bisa nanti semangat timnya jadi rendah Kecocokannya lumayan 80,8% Oke kita lihat dari taktiknya Gaya menyerangnya permainan penguasaan bola Sama saja pembangunan serangan umpan pendek Area menyerang pusat pemosisian fleksibel Oke mantap Gaya bertahan T kanan lini depan Oke semuanya ikut bertahan Area pengurungan lebar menekan agresif Agresif ini sering pelanggaran itu biasanya Gaya menyerang Gaya menyerang taktik bertahannya mirip-mirip juga Lebar Pengurungannya itu lebar Jadi pemain yang suka main di sayap Kita bisa atasi dengan formasi dari Pirlo Ini didukung dengan gaya menekannya itu agresif Oke langsung saja kita otak atik Sebenarnya formasi Andrea Pirlo itu 4-2-2 Baik tapi saya sudah ubah menjadi 4-2-4-2 Kita ubah jadi 4-2-2 tadi Si backup kita ubah menjadi gelandang kanan Nah ketika backup kita ubah menjadi gelandang kanan Atau RMF Maka formasi Pirlo ini berubah menjadi 4-3-1-2 Memain akan sedikit kebingungan sih Karena si backup ini tidak fokus di sayap lagi Eh malah fokus di sayap maksudnya Dan didukung oleh central midfieldernya itu 3 Jadi Paul Scholes, Bentangkur dan si Bruno Fernandes Akan fokus di tengah ini saja Lalu di sayap kiri akan tidak ada tentunya Oke bagaimana kita ubah saja si Bruno Fernandes ini Menjadi gelandang kiri Nah ini adalah formasi asli dari Andrea Pirlo Menjadi 4-2-2 Oke Mungkin konsumen akan bertanya Kenapa Sergio Ramos menjadi back kanan Karena untuk posisi sini Saya belum punya pemain yang pas Terpaksa Sergio Ramos kita tarik ke sini Karena saya sudah punya bagian Bauer dan PP sebagai back Oke Ini kenapa ini si net Oke kita ganti dulu ya Wallah strikernya forlan aja ya Oke forlan Untuk formasi ini kita akan coba di babak pertama Baru di babak kedua Nanti kita akan otak aktik menjadi 4-4-2 ya Jadi fokus di lini tengah saja Sekali menyerang oke Checklist dulu boy Oke semangat tim kita cukup tinggi 8-1 Lalu lawan kita kali ini Banyak ke Rio Fernandes Namun Cristiano Ronaldo Juventus Di center nya Oke didukung oleh Messi dan Neymar Lalu attacking nya Kevin De Bruyne dan melawan ini memang ke 4-2-1-3 Berarti 2 central midfielder Oh 1 central midfielder dan 1 defensive Oke cukup seimbang nih timnya Oke langsung saja kita coba formasi asli dari Pirlo ini boy Oke sekarang kita sudah di lapangan hijaunya boy ya Kita memakai jersey warna putih Dan disini kita memakai formasi asli dari seorang Andrea Pirlo Yaitu 4-2-2-2 Dimana 2 central midfielder didukung oleh 2 gelandang kiri Oke boy ya Gelandang kiri Karena disini Pirlo memakai gelandang kiri Bukan sayap kiri ataupun sayap kanan boy ya Didukung oleh 2 striker yaitu Cristiano Ronaldo dan si Forlan Oke langsung saja kita tes di babak pertama formasi asli dari Andrea Pirlo ini Baru di babak kedua nanti kita akan robah atau takatik sedikit boy ya Oke kita coba penyerangan pertama ini boy ya PP Disini didominasi oleh back sayap yang harus maju ke depan dalam penyerangan boy ya Kekurangannya bisa kawan lihat disini Bahwa si Bruno Fernandes dan Beckham malah kebingungan antara sayap dan tengah Oke di babak kedua ini kita akan coba robah ya boy ya Bruno Fernandes kita akan ganti ke gelandang tengah Otomatis Forlan akan kita geser ke kiri Jadi formasinya menjadi M4-M4-2 Maka fokus di lini tengah boy ya Tentu saja Bruno dan si Beckham ini fokus menyerang melalui tengah Jadi back sayap yang akan membantu dari sisi kiri dan kanan Oke langsung saja kita Bruno Fernandes kepada Paul Scholes Beckham Cristiano Ronaldo Cristiano, Cristiano, Cristiano dan Nah gol boy Jadi pemain tidak akan menjadi kebingungan Oke gol pertama Forlan akan membantu boy Kalau dua striker ini Forlan akan membantu untuk memusingkan Beck lawan boy ya Nah Namun Formasi si Diego Eh Diego Si Andrea Pirlo tadi Akan maksimal kalau kawan punya pemain yang benar-benar Posisinya LMF dan RMF Atau gelandang kiri boy ya Oke gol Gol lazul dari si orang Diego Forlan melalui pojok apik dari David Beckham boy ya Oke ini babak kedua kita pakai 4-4-2 Karena pemain saya itu tidak ada gelandang kiri kanan murni boy ya Itu kelemahnya Jadi kita harus mengetahui kelemahan dari pemain kita boy Karena pemain kita ini memang sebagai gelandang tengah bukan kiri kanan Jadi formasi Andrea Pirlo tadi akan maksimal Kalau kawan punya gelandang kiri dan kanan Memang posisi aslinya Oke Cristiano Ronaldo dan Cool Huh Oke Sudah jelas ya boy ya Jika kawan punya LMF dan RMF asli lah intinya Maka formasi Pirlo akan maksimal Oke konsumennya Dan itulah video kita kali ini Dan sampai jumpa lagi di PES 2021